Bisa terima, kita kan gak terima gitu Saya bener-bener gak terima, dihina kayak gitu gak terima saya istri saya Dicemarkan sama baiknya katanya bikin video-video Apa namanya, istri saya buat video-video ngomong-ngomong kotor seperti itu Kapan kita ngomong kotor? Gak pernah ada kayak begitu Tidak, tidak, tidak ada Saya bilang lagi, kalau kamu mau pukul saya, silahkan pukul saya Tapi saya, saya tahu aturan hukum, saya gak mau, saya gak ngerti tentang hukum detail detail Tapi saya tahu kalau kita gak boleh pukul orang Walaupun dihina ada kepolisian, makanya saya datang Saya gak ngerti ini prosesnya seperti apa, saya gak ngerti Saya putar untuk proses-proses seperti ini Bukan, saya gak punya pengalaman ini Tapi yang jelas, ada penegak hukum yang seperti itu, saya buat laporan ke sini Supaya, saya gak ngerti, yang penting saya kestau apa ada yang terjadi Ada saksus yang nonton di situ berpuluh-puluh orang Banyak sekali saksinya di sana Ada rekaman, ada rekaman, ada rekaman Ada rekaman, ada suara juga Semuanya ada Dia ngomong seperti itu Tidak lah, saya gak ada kapasitasnya ya Memberikan rekaman, karena nanti kalau urusan rekaman ke pihak kepolisian ya Belum biar nanti proses penyidikan dulu ya dari pihak kepolisian ya Sudah, sudah, sudah buat laporan Sudah, sudah, sudah buat laporan semuanya Bang, berarti tadi buktinya berarti udah dikasih bang ya Bukti rekaman tadi berarti udah dikasih bang ya Nanti itu proses selanjutnya ya Jadi kita ngomong saksinya juga banyak saya kenal Disitu ada sekitar kurang lebih 20-50 orang Mungkin lebih gitu Jadi kan gila banget istri saya jika kakakain seperti itu Depan saya, depan semua orang Kayak gitu kan, gak baik Kayak begitu Dia ngomongin, dia minta maaf aja Minta maaf aja Kita gak butuh apa-apa Dia ngomongin kita depan umum Dia ngomongin istri saya depan umum Cukup, dia depan umum juga minta maaf Sportif kan Ya kita gak ada kepentingan apapun disini Kita bukan ada orang jahat Enggak, kita gak ada kepentingan apapun Dia terkenal, kita hargai dia Siapa semua yang terkenal, kita hargai Kita orang baru, kita hormati semua mereka Yang kita minta cuman Istri saya tadi bilang Dia ngomongin istri saya Dia cuman kan nama baik istri saya depan umum Dihina Minta maaf depan umum Hanya itu doang kita minta Tapi kalau minta maaf Kalau minta maaf kita gak ada masalah Apanya Saya tegur dia tadi Saya tegur dia Kenapa kamu ngomong seperti ini Dia malah bilang istri saya ngomong di video-video Bukan minta maaf Malah ngomong istri saya di video-video seperti itu Kamu disalah, minta maaf dong Tapi tuntutannya sekarang apa, dia minta maaf aja Saya buat laporan biar proses utupnya berjalan Tapi kalau ke saya Saya cuman istri saya tadi bilang juga Minta maaf Udah, gak ada masalah Mau ditunggu sampai kapan? Mau ditunggu sampai kapan minta maaf ya? Saya gak ada begitu-begitu Saya bukan orang-orang hebat Pakai kasi batas waktu untuk orang Terserah aja Mau minta maaf bagus Gak mau minta maaf juga terserah lah Tapi kalau dia minta maaf Saya terima kasih Karena kan dia udah menghina istri saya Semarin sama baik istri saya Mau minta maaf ya? Terima kasih Berarti ada kesadaran kan? Saya ngerti dia terkenal Tapi sadarlah dikit Gak boleh ngomongin istri orang kayak gitu Siapa suami yang terima istri yang dikomong kayak gitu? Robi, Robi Kalau dia sudah minta maaf Apa Anda cabut laporannya? Saya gak ada masalah Saya gak ada masalah Saya cabut, dia ada masalah Saya bukan ada kepentingan apa-apa di sini Kalau dia ada minta maaf Berarti kan dia sadar Dia buat salah Saya cuman butuh dia sadar Dan angat-angat yang orang seperti itu Tapi laporannya kan cuman nama baik ya? Laporan yang tadi Ya penghinaan dan penyemaran nama baik Ke istri saya Ini minta maafnya ke semua media atau? Ya depan semua orang Dia tadi bikin depan semua orang Bilangkan semua media Biar semua orang yang tadi ada di sana juga tahu Dia udah minta maaf Dia udah ngomongin tidak baik tadi Sudah cukup ya? Biar aku gak suka ini pakai lawyer kan untuk kasus ini? Enggak lah Saya udah butuh-butuh Begitu-begitulah ya Lawyer-lawyer gak ke arah sana ya Karena bukan tujuannya ada kepentingan negatif-negatif Tidak ada Kita cuman Janganlah ngomong ini istri orang gak baik ya Istri saya punya anak Anak saya kan kalau dengar juga di media Orang tuanya di ngomong-ngomongin gitu Perempuan di gituin kan Cobalah kita semualah yang di sini Kalau yang suami punya istri-istrinya Di ngomongin orang-orang gitu Apa perasaan kalian? Ya kan? Kalian punya anak Kalau anak kalian di Dengarkan orang tuanya dikata-kata begitu Gimana? Kalian kan juga ngerasain Ada target Batas waktu Saya gak ada seperti-seperti itu Saya bukan siapa-siapa Saya bukan orang hebat Batas-batas waktu Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada